Salam Hotman Paris dari Kantin Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading Pagi-pagi Hotman dibawa ke UGD ke racunan obat nih, matanya bengkak tuh ya Ke racunan obat, kebanyakan makan obat dan juga ngurus badan Ini obatnya sudah ada nih ya Bentar lagi aku makan, ini makan nasi bakar dulu sebelum makan obat Renungan pagi untuk berada eh Pada saat kamu lagi serapan pagi ini, ditahanan Renungkanlah apa kata abangmu ini Abangmu ini Hotman Paris sudah 36 tahun dalam dunia praktik hukum Saya punya indra ke-6 Saya punya out of the box thinking Jadi benar-benar, turutilah saran saya ini Dari arah penyidikan oleh Tim Sus maupun oleh penyidik Dari arah penyidikan, saya Hotman yakin Dalam waktu dekat, dalam waktu dekat Bakal ada pengumuman tentang tersangka lainnya dari perwira tinggi polisi Mungkin itu dari irjen ataupun prijen polisi Dan ini saya melihat bukan satu atau dua, bisa tiga orang Ini analisa saya Berarti Tim Sus maupun penyidik sudah Sudah mendapatkan bukti-bukti Dugaan bahwa ini bukan sekedar membela diri dari berada eh Bukan sekedar tembak-menembak membela diri Tapi ada faktor lain Berada eh Segera konsultasi dengan pengacaramu Pakai pembelahan dalam kawah pidana kita Yaitu Dugaan Dugaan Menjalankan perintah atasan Memang secara teori hukum pidana Yang diakui sebagai alasan pemaaf adalah Adalah apabila menjalankan perintah yang sah Menembak Atau Membunuh orang Bukanlah Perintah yang sah Namun itu akan sangat berguna Untuk mengurangi hukuman kamu Dalil pembelahan bahwa dugaan Menjalankan perintah yang Perintah dari atasan Itu akan merupakan pembelahan yang sangat meringankan bagi kamu Oke Yakin saya Ini kasus sudah mulai terbuka luas Yakin saya Dalam waktu dekat Tim Sus atau penyidik akan mengumumkan calon tersangka Dari perwira polisi Kelihatan jelas itu Dari Arah penyidikan selama tiga hari ini Oke berada eh Sekali lagi yang kedua nasihat saya Sebelum terlambat Karena Oknum jenderal polisi Tidak mungkin bisa membantu kamu nanti Sampai level PK Mahkamah Agung Dimana banyak hakim yang Yang menentukan nasibmu Before too late berada eh Ini nasihat saya yang kedua Saran saya Salam Nasi bakar dari rumah sakit Mitra kelapa gadi ini Selamat menikmati